Tim asesor Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi kembali mendatangi Stimik Ihsan Gorontalo guna melakukan fasilitasi akreditas dalam program manajemen informatika. Dalam pertemuan ini tim asesor mengakui dengan mulai meningkatnya pengembangan mutu pendidikan di beberapa kampus di Gorontalo, makin menambah terbukanya jumlah lapangan kerja. Pembinaan Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ihsan Gorontalo Abdul Ghafar Lajoghe menjelaskan kegiatan ini untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam percepatan mutu pendidikan. Selain itu kegiatan ini sebagai evaluasi kampus terkait minimnya fasilitas mahasiswa serta pengembangan SDM. Mungkin ada kelemahan-kelemahan baik dari segi perasalanan-perasalanan, kemudian dari pengembangan SDM, tata kelola, ini kan fungsi yayasan disitu akan mengatasi masalah itu. Sehingga kami tadi meminta kepada tim agar yang soroti semua yang bisa kita perbaiki demi pengembangan SDM, khususnya perusahaan studi manajemen informatika ke depan. Sementara itu tim asesor langsung melakukan peninjauan lapangan terkait verifikasi dan validasi data yang telah dikirimkan ke pihak Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi dengan secara langsung melihat kondisi, sarana, dan prasarana yang dioperasikan pada program studi manajemen informatika guna peningkatan nilai akreditasi. Rahmat Ali, Mimosa TV, Mawartagan. Tim asesor ini tertulahnya malam.